Terima kasih, Anda masih bersama kami, Pemirsa. Tadi sebagian sudah saya jelaskan tentang manajemen laba. Sekarang fokus yang ini yang menarik kemungkinan pada secci ini, Anda bisa dilihat di layar monitor tentang kecurangan laporan keuangan. Ini adalah merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Jadi area yang digunakan untuk melakukan kesalahan dan penghilangan, artinya merekaya salah laporan keuangan itu ada empat unsur yang saya sajikan. Nanti akan saya berikan contoh-contohnya, ya perjadian. Yang pertama kita lihat ada akutansi dan pelaporan. Ini fokus yang utama. Yang kedua, bermain pada transaksi. Yang ketiga adalah tata kelola perusahaan, good coverage government. Ini lebih condong pada manajemen. Yang keempat, biasanya kecurangan ada pada organisasi. Jadi job description-nya yang tidak jelas. Keempat ini yang kita bahas sama-sama. Cara untuk melakukan kecurangan atau melalui akutansi dan pelaporan, yang pertama itu, biasanya perusahaan memanipulasi catatan akutansi dan dokumen pendukungnya. Markup yang sering dilakukan. Markup itu adalah menaikkan. Makanya kalau dalam auditing, pemeriksaan di perut itu akan muncul. Apabila terjadi kecurangan, itu auditor dalam posisi ini akan menelaah dokumen. Yaitu biasanya pada transaksi. Pemeriksaan saya berikan ilustrasi yang ada contoh. Terjadi transaksi penjualan. Atau terjadi transaksi pembelian. Yang paling mudah lah, kita lihat aja. Transaksi pembelian aktifat tetap. Aktifat tetap, realnya, saya kasih contoh adalah pembelian mobil untuk eventanis kantor. Mobil itu harganya 300 juta di kwitansi. Resmi, for misalnya, kwitansinya ada 300 juta. Fisiknya ada mobilnya 300 juta. Tapi memanipulasi sebetulnya mobil itu harganya hanya 200 atau 250 juta. Tapi kwitansi yang resmi muncul 300 juta. Inilah yang muncul memanipulasi catatan akuntansi dan dokumen pendukungnya. Kwitansinya real, 300 juta. Mobilnya real ada 300 juta. Tetapi taksiran mobil itu bukan harga yang 300 juta. Yang pertama. Yang kedua, membuat pernyataan yang keliru atau sengaja menghilangkan jumlah penyajian atau mengunggakan dalam laporan keuangan. Nah, ini lebih banyak menggunakan metode pemirsa. Satu contoh saya akan... Ini juga ada hubungannya dengan mempengaruhi laporan keuangan. Metode persediaan. Sekali lagi, standar akuntansi yang kita gunakan adalah IFRS. Internasional. Internasional tidak menggunakan... Kita dalam teori ada tiga metode. Yaitu metode VIVO, metode LIVO, dan metode Average. Di standar akuntansi, Internasional tidak mengenal tiga-tiganya. Eh, sorry. Tidak mengenal dua. Yang dia kenal sekarang adalah hanya satu, yaitu VIVO. Artinya, barang di gudangnya itu adalah yang masuk pertama dan keluarnya yang pertama. Tetapi, di masyarakat untuk mengangkat nilai persediaan masih menggunakan Average, rata-rata, atau LIVO. Barang masuk pertama, keluarnya terakhir. Hubungannya dengan apa? Metode persediaan. Yang kedua bisa dilihat, Bapak Ibu, pemirsa, dan ada di mahasiswa, bisa melihat adalah penyusutan. Ada tiga metode penyusutan. Tetapi, tidak konsekuen. Bulan ini menguntungkan garis lurus, yang bulan berikutnya menguntungkan nilai buku, dan sebagainya. Tidak konsekuen. Maka dalam SAK, dia melanggar posisi. Ya inilah yang dimaksud dengan pembarasan. Di sengaja keliruan, menghilangkan angka-angkanya. Nah, yang tiga adalah dengan sengaja menerapkan standar akuntansi yang keliru. Saya sudah singgung tadi sejak awal, bahwa standarnya, masa standar PSAK digunakan dengan standar HETAP. Akan beda. Perusahaan yang gopublic dengan UKM, usaha kecil dan mikro, beda standar akuntansinya. Nah, ini yang muncul. Selanjutnya, saya lihatkan yang namanya transaksi. Tandasih tadi sudah saya singgung tadi. Yaitu transaksi misalnya merkaya sakitansi, kalau istilah populer di masyarakat sekarang adalah transaksi kuitansi asfal. Asfal itu asli tapi palsu. Tadi sudah saya singgung, kalau kita beli mobil, pitasinya jelas harganya 300 juta, tapi sebetulnya kita nilis fisiknya barangnya adalah mobil itu harganya hanya 250. Tahu harga dari mana? Ya, kita kecek, cross-check ke penjual mobil itu. Oke, yang ketiga saya bahas. Tata kelola. Tata kelola yang baik memungkinkan adanya keseimbangan dalam pengembangan pembagian kekuasaan, tata kelola yang baik. Antara pihak pihak dalam perusahaan, sehingga pengawasan dapat ditingkatkan kecurangan dan dapat dicegatkan. Salah satu kelemahan dan implementasi sistem pengendalian internal adalah mengesampingkan suatu sistem. Pihak yang melakukan itu adalah biasanya dilakukan oleh direksi atau pimpinan. Oleh karena itu, kecurangan dalam laporan keuangan dikatakan sebagai kecurangan manajemen. Kita lihat tadi, tata kelola. Biasanya kondikus ini yang memudahkan dalam melakukan kecurangan. Adanya pihak yang berrelasi, maksudnya ada kerjasama, kalau dalam akunturan ini adanya persa, jadinya persa, kongkelan, yang kedua, adanya manajemen yang dominan, yaitu one man power, kalau istilah favoritnya sekarang, direksi atau salah satu orang itu dominan. Yang ketiga, adanya penetapan harga atau nilai yang tidak wajar. Ingat, bahan bakunya, harganya tidak wajar. Di mark up, mungkin satu, kalau barang persediaan bahan baku, harga satu kiloan, satuannya harganya akan berbeda. Dan yang keempat, adanya pengendalian yang berbeda dalam satu manajemen. Pengendalian internal ini akan berbeda, misalnya pengendalian internal di bagian produksi, bagian pemasaran, bagian keuangan dan akutansi. Andai kata mereka-mereka itu tidak sejalan dengan standar akutansi, maka itulah yang jadi masalah. Sekian dulu. Kita cenda dulu, Komedisa. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.